Hai ini dulu waktu kecil saya suka main disini guys sebelum bendungan ini dibuat Hai nih bendungan cukup pokok sepertinya semoga tidak terjadi lagi tsunami seperti tahun-tahun yang lalu oke guys sekarang saya akan menuju ke tempat lokasi pemakaman umum yaitu di daerah poncol nah ini lokasi tempat kedua orangtua kami beristirahat dan kita juga akan membeli apa bunga atau air wangi-wangian itu mungkin sebagai sebagai syarat ya hai 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 oke let's go tak berziarah untuk mendoakan mudah-mudahan segala kesalahan segala dosa kedua orangtua kami dihapuskan dosa-dosanya dan mendapatkan surgamu ya Allah kamu tahu Hai dit kuburan anaknya mana mana ini 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 mbak iya mbak dulu kita sama-sama bacain al-fateha kita buat orangtua kita yang itu bahkan Sina binti roto ya di semasa hidupnya kita tahu ya banyak membantu kita juga pertama waktu anak-anak saya masih kecil juga bah suka merawat Adit Fatma masih ingat saya juga ya Bismillahirrohmanirrohim al-fateha hai oke guys setelah jarak kubur selesai saya akan menuju ke lokasi tragedi situ gintung yang telah menelan ratusan korban jiwa Hai dan diantaranya beberapa teman saya itu ikut menjadi korban atas tragedi jebolnya tanggul situ gintung oke guys lanjut terus kita akan melakukan menuju lokasi tempat tanggul tanggul pernah jebol terus mengelusuri halibuatan ini untuk mengaliri air dari danau situ gintung nah itu titik wilayah ini titik center kamu bisa ambil saya inginkan yah UI ok guys saya citik nah hai kenapa itu 've ovah Ah iya untuk main HP anak-anak payah makan hak baik rauh dalam perjalanan saya banyak bertemu dengan teman-teman saya yang dulu masih kecil-kecil ya guys ini sangat menyenangkan sekali guys saya akan menuju ke tempat Tugu yaitu Tugu 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 apa ya Tugu Tsunami lah ya peringatan tragedi tersebut ya ini tempatnya selamat jalan dan selamat datang nah ini lokasinya yes ikuti terus kita akan menuju ke tubuh tersebut ya biasa di sini dipenuhi oleh banyak apa ramai sekali ini nah mumpung lagi sepi ini nah ini enaknya untuk kita lihat ini melingkar-lingkar ini jadi saya mengartikan ini sebagai ombak ini sepertinya secara filosofisnya ya seperti ombak ini untuk memperingati 4 tragedi tersebut nah ini ini dia guys ini juga guys mungkin saya juga kurang tahu ini berapa meter oke 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 guys kita akan lanjutkan terus ikuti terus guys sampai habis nah mantap keren tempat keren kita sudah sampai di lokasi tempat di mana tragedi jebolnya tanggul disitu gintung yang telah menelan ratusan korban jiwa Oke guys ini kali yang untuk mengaliri air kalau seandainya debit air curah hujan tinggi ini akhirnya disini guys nanti saya akan mencoba untuk menaiki tangga di atas sana untuk melihat danau tersebut Oke ikuti terus guys jadi guys untuk sampai ke atas itu memerlukan waktu sekitar 3 menit karena ini ada tangga yang memang menuju ke atas guys Coba kita Coba kita lihat guys luar biasa guys ini cukup lumayan mungkin sekitar tangga ada sekitar 50 lebih sini guys kalau mau main kemari boleh guys ini penuh dengan tantangan guys tantangan yang sangat luar biasa guys kalau yang mau ngitung tangga yang ngitung saja kalau saya segen gas ngitung-ngitung gini ya nah ini bendungan yang dulu pernah terjadi tsunami besar jebolnya tanggul disitu gintung guys jebol itu tanggul ini dibuat oleh pemerintahan dari Belanda itu dulu Belanda membuat tahun 1870 kalau tidak tidak salah aja ya setelah jebol baru dibangun kembali belum lama ya sekitar 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu saya tahu dia dalam malam 28 hai selamat menikmati tanggul ini telah dibangun kembali dengan cukup kuat guys dengan pengaturan air yang debit-debit air yang cukup detail sehingga seandainya terjadi hujan belebat dan mengakibatkan meluap air itu akan dialiri di tanggul ini guys ini memang sudah diprogram oleh nah ini pos curah hujan pos curah hujan mendungan gintung ini dulu waktu kecil saya suka main disini guys sebelum bendungan ini dibuat ini bendungan cukup pokok sepertinya semoga tidak terjadi lagi tsunami seperti tahun-tahun yang lalu oke guys teringat di masa kecil tempat saya mancing dan mandi disini guys oke guys sebentar begitu saja saya akan kembali tempat semula terima kasih Terima kasih telah menonton!